Biasco kami Mau tau apa? Tunggu biaskap selanjutnya Banyak bertanya, mami anak lanang dimasukin ke sel mana? Sel laki-laki, ya sayangnya anak lanang itu Lucinta Luna ditangkap, Givi Vista berikan sinir menohok pada Lucinta Steru Lucinta Luna, Givi Vista jadi orang pertama yang mengabarkan kalau Lucinta Luna tengah diperiksa oleh pihak kepolisian Disitu Givi mengunggah Unggahan instastory pribadinya Lucinta tengah berada di depan penyidik dengan wajah yang ditutup masker Dalam unggahan tersebut, Givi Vista menuliskan Allah don't sleep Gue selalu bilang, kasihan ke mami Zega Saat mami nyaranin laporin dia ke pihak berwajib Walau banyak bukti kejahatan dia Mami selalu nanya, kenapa gue masih baik sama dia Dan gue selalu bilang, nunggu dia ada etiket baik Minta maaf Tapi Allah, lebih sayang sama gue dan mami Akhirnya dia keciduk dengan kasus yang lebih parah Namun selang beberapa menit Unggahan tersebut telah dihapus di instagram story Givi Vista Givi kemudian mengunggah tulisan yang seakan meminta warganit untuk sabar menunggu berita penangkapan Lucinta Luna tersebut Sabar, tahan, stick tune terus Tulis Givi Vista Tapi kemudian Givi Vista kembali mengunggah foto Lucinta Luna berada di kantor polisi Dalam kolase itu, Givi juga memperlihatkan Lucinta yang tengah berada di kantor polisi dan sebelum di kantor polisi Dari unggahan tersebut terlihat kalau jakin dan topi yang dikenakan Lucinta Luna sama persis sebelum dia ditangkap oleh pihak kepolisian Semalam, bobok dimana? Bobok sama siapa? Ngapain aja? Selain unggahan Givi Vista, polisi dari pihak polis Jakarta Barat membenarkan kalau pihaknya telah mengamankan Lucinta Luna Namun sayangnya, polisi belum bisa menjelaskan lebih jauh dalam kasus apa Lucinta Luna itu ditahan Tapi yang jelas, di akhir-akhir penyidik sudah bisa menyimpulkan bahwa dia positif menggunakan obat-obatan terlarang Ya guys, dan temannya yang tiga orang negatif menggunakan obat-obatan tersebut Lalu bagaimana guys terkait hal ini? Terkait Givi Vista dan Lucinta Luna ini yang sudah ditangkap Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!